Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus sekarang dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya Taurus kita reading untuk bulan September General Reading Jadi kita bahas financial, career, dan love life ya Keuangan, karir, dan percintaan Aku sambil nyapel ya, jangan seperti biasa Aku selalu disclaimer bahwa bacaan ini itu bersifat fun reading atau general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet untuk sebagian Taurus di luar sana ya Dan bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan nantinya disini Seperti itu Dan jika memang dirasa risonet, berarti memang bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, berarti bacaannya tidak cocok buat kamu ya Dan aku mau ucapin terima kasih buat para Taurus yang selalu setia di channel aku Dan buat kalian yang baru datang, baru singgah, dan baru mampir Aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan reading terbaru tentang Zodiac Dan buat kalian yang sudah personal reading sama aku, aku ucapkan terima kasih ya Dan buat yang mau personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya Dan seperti biasa, aku ngabarin bahwa sampai dengan 31 Agustus aku memberikan potongan harga Biasa dalam edisi kemerdekaan Oke, kita sudah dapat kartunya Bottom of the deck ada seven of swords Untuk keuangan dan karir dulu ya Di sini aku melihat ada gambaran sebagian dari Taurus Sepertinya yang sudah ada perasaan ingin menyerah dengan apa yang kalian kerjakan saat ini Mungkin ada perasaan di mana hasil kerja keras kalian, hasil usaha kalian belum mencapai hasil maksimal atau belum mencapai hasil sesuai yang kalian inginkan Dan terkadang ada di dalam pikiran kalian untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan ini atau usaha ini Untuk mencari sesuatu yang baru seperti itu Namun itu masih di dalam pikiran ya Karena bagaimanapun juga yang terlihat kalian masih tetap bergelut di bidang itu Dan kalian masih di posisi dengan apa yang kalian kerjakan saat ini Hanya saja ada keinginan-keinginan untuk melakukan pembaruan Keinginan-keinginan untuk keluar dari situasi yang tidak membuat kalian nyaman saat ini Seperti itu Ini enak taruh disini ya Oke Disini aku melihat gini Five of cup ya sama egg of short Sebenarnya mungkin ada beberapa pilihan-pilihan pekerjaan yang akan menghasilkan finansial yang baru untuk kalian Taurus Tapi sepertinya kalian masih ada yang terikat Masih ada yang sulit untuk memutuskan Dalam artian gini Mungkin ada sebagian dari kalian yang masih terikat kontrak Sehingga kalian tidak bisa keluar dari kerjaan yang sekarang Padahal mungkin pekerjaan yang sekarang ini membuat kalian itu tidak betah Tidak nyaman Mungkin ada sesuatu yang membuat kalian gerah aja di dalam ruang lingkup pekerjaan itu Dan disini aku melihat ruang lingkup pekerjaan sekarang itu terkadang membuat kalian yang sedih Kalian ingin move on kekerjaan baru Tapi kalian tidak bisa memutuskan Padahal sebenarnya ada seperti pilihan-pilihan di depan kalian Mungkin ada pekerjaan A, B, C sampai berapa gitu ya Tapi disini kalian sulit memutuskan Kalian sulit untuk bergerak Kalian sulit untuk keluar dari keadaan sekarang Penyebab-penyebabnya apa Kamu yang kondisikan Tapi sepertinya ada gambaran Mungkin kalau ada yang terikat kontrak Ya kalian memang harus menunggu kontrak itu berakhir dulu Dan sepertinya yang juga membuka usaha seperti itu juga Mungkin ada ketidakpuasan dengan hasil yang kalian dapatkan saat ini Sehingga kalian sebenarnya ingin mencari sesuatu inovasi baru Atau hal-hal yang memang menurut kalian perlu pembaruan Sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal disini Ada 10 of pentacles Jadi kalau saja kalian berani keluar dari zona ini Kalian berani keluar dari zona yang tidak membuat kalian nyaman Di kerjaan lama atau di usaha yang lama Sebenarnya ketika kalian mampu bergerak untuk melakukan perubahan Untuk melakukan kemajuan di dalam usaha dan karir kalian Yang terlihat disini adalah Kalian akan mendapatkan 10 of pentacles Jadi akan ada hasil yang lebih baik lagi ke depannya Dimana nantinya kalian akan merasa nyaman Jadi hasil itu akan membuat kalian merasa lebih puas Hasil yang kalian dapatkan tuh ke depannya Itu sangat mencukupi bahkan lebih dari kebutuhan yang kalian inginkan Atau kalian targetkan dalam perbulannya Atau setiap bulannya Aduh sorry Seperti itu Karena disini juga aku lihat ada queen of one Dimana sebenarnya ini adalah karakter mungkin bisa jadi menggambarkan kalian Kalian ingin inovasi baru Kalian ingin ide-ide yang bisa kalian tuangkan Disini kalian juga orangnya logik Aku rasa gak akan kesulitan buat kalian Menemukan atau memutuskan hal terbaik dalam hidup kalian Tapi tetap harus bijak dalam memutuskan Jangan sampai kamu sudah keluar dari yang lama Kamu menuju yang baru Tapi belum ada tujuan yang benar Jadi sebelum kamu keluar Atau kamu memutuskan meninggalkan sesuatu yang lama Kamu harus pastikan dulu Kamu sudah mendapatkan pekerjaan baru Usaha baru Atau apa yang kamu tuju di depan itu memang sudah nyata Jadi kalian tinggal jalan Tinggal progress Sehingga nanti hasilnya dapat Jangan keluar dulu dari tempat lama Atau meninggalkan usaha yang lama Tapi kalian belum punya tujuan ke depannya Belum punya sesuatu yang baru di depannya Itu konyol Menurut aku begitu Dan kalian harus berani keluar sebenarnya dari rasa takut Rasa was-was untuk melangkah ke sesuatu yang baru Yang mana itu sebenarnya akan membuat hasil Akan memberikan hasil Aku melihat di September ini keuangan untuk Taurus ya Aku melihat dalam posisi yang baik sekali sebenarnya Baik itu kalian masih terpuruk di tempat atau kondisi yang lama Sebenarnya hasil itu sudah ada Mungkin hanya ada ketidakpuasan atau kalian jenuh Kalian ingin sesuatu yang baru Tapi tetap disini aku lihat keuangan kalian bagus di bulan September Dan sebenarnya juga Kalian disini masih bisa memenuhi keinginan kalian Apapun yang ingin kalian beli Apa yang kalian ingin dapatkan Itu masih terpenuhi Karena ada tiga kartu yang menggambarkan Posisi kalian sebenarnya dalam keadaan yang nyaman Yang mapan Hanya kadang-kadang ada perasaan-perasaan Dimana kalian merasa sulit Kalian ingin keluar dari tempat yang lama Kalian ingin keluar dari usaha yang lama Menuju tempat yang baru Walaupun itu masih sekedar wacana atau pemikiran Oke Sekarang kita masuk ke dalam asmara ya Kita sapu dulu kartunya Untuk asmara taurus di bulan September Kita lihat ada apa untuk asmara taurus di bulan September Kita sapu dulu kartunya Jadi kita sambil sapu sambil ngebahas Tidak terlalu kosong ya Jadi saran aku gini Kalau untuk finansial dan karir Sebenarnya ada sesuatu yang memang perlu kalian coba Dan kalian tidak perlu takut Dicoba saja Tapi dengan catatan Pastikan dulu itu memang sudah ada bentuknya gitu Jangan mencoba sesuatu yang belum ada ya Jadi jangan sampai kehilangan yang sekarang Malah ke depannya tidak dapat gitu Jadi pastikan dulu memang sudah ada Sudah fix Oh oke akan menghasilkan seperti apa ke depannya Nah itu kalian bisa kalian ambil Ada ten of pentacle Ada dua ten of pentacle Aku melihat ada kenyamanan di kehidupan taurus sebenarnya ya Oke disini ada seven of short Tarik dua kartu lagi ya Tarik dua kartu lagi ya Tarik dua kartu lagi ya Bottom of the decknya disini ada two of pentacle Ini ada gambaran bahwa saat ini sebagian dari taurus lagi juggling Sedang juggling sedang bingung Sedang ingin memutuskan sesuatu yang tepat Ingin memutuskan sesuatu yang baik buat kehidupan cinta kamu Sehingga kamu tidak salah pilih Jadi kamu memang benar-benar ingin berkonsentrasi Memutuskan suatu hal apapun itu yang berkaitan dengan hurusan asmara kalian Ini adalah energi keseluruhan dari taurus untuk love life kalian ya Nah disini aku melihat di kartu pertama Ada ten of pentacle Ada dua ten of pentacle Jadi sebenarnya Aku melihat ada perasaan nyaman Ada perasaan yang sudah terpenuhi Namun kembali disini ada justice ya Justice ini menggambarkan adalah Kalian sedang ingin memutuskan antara perasaan dan pikiran Ada perasaan hati dan ada pikiran disini ya Kalian lagi memang seperti energinya juga tadi Jugglingnya to a pentacle Jadi aku melihat kok kayaknya Taurus lagi seperti kesulitan untuk memutuskan sesuatu Jadi entah itu Sekarang mungkin ada yang sebagian dari kalian ada yang sudah putus Mungkin kalian bingung apakah kalian mau ingin segera move on Atau kalian ingin tetap sendiri dulu berfokus dengan keuangan Atau kalian ingin coba kembali dengan orang di masa lalu Yang aku lihat ada kebingungan dalam urusan asmara yang sedang kalian hadapi Kenapa aku bilang begitu? Karena disini aku melihat sepertinya ada yang manipulasi Ada yang manipulatif dalam hubungan kalian yang terjadi Mungkin kalian merasa dibohongi Mungkin kalian merasa dianati Mungkin kalian merasa dimanfaatkan Karena seven of swords ini menggambarkan seseorang yang manipulatif Seseorang yang memanipulasi urusan cinta terhadap diri kalian Tapi si orang ini mengambil lima pedang Dan dia meninggalkan dua pedang buat kalian Dalam artian apa? Ini menggambarkan orang masih ingin mondar-mandir pada kehidupan kalian Dia masih ingin seperti jadi kayak on off Kapan aku butuh aku mau datang Kapan aku gak butuh aku pergi Sehingga dia meninggalkan dua kenangan ke kamu Itu yang mungkin membuat kamu sulit memutuskan suatu tindakan Membuat kamu sulit memutuskan suatu keputusan Bahwa apakah kamu tetap stay sama orang ini Atau kamu harus melangkah ke kehidupan yang baru Karena aku juga melihat mungkin beberapa dari taurus Ada yang sudah bubar ya Ada yang sudah pisah Dan ada yang hubungannya on off akibat seven of swords ini Jadi dia pergi sesukanya nanti dia datang lagi Karena dia ngerasa dia masih punya dua pedang sama kamu Jadi dia meninggalkan kenangan Dia meninggalkan memori Atau dia meninggalkan Apapun yang bisa membuat dia Jadi suatu alasan Bahwa dia ingin kembali lagi ke kamu Dan kamu lemah disitu Dan kamu luluh disitu Nah disini aku melihat Di bulan September Kamu mencoba untuk tegas terhadap diri kamu Jadi kamu benar-benar mempertimbangkan Apa nih yang harus aku lakukan dengan orang ini Dengan makhluk satu ini gitu Jadi ada hal-hal yang membuat kamu bingung Karena mungkin sebagian dari taurus ya Aku melihat akan ada seseorang yang datang Atau bahkan seseorang ini sudah menawarkan rasanya ke kamu Menawarkan perasaan baru ke kamu Tapi kamu masih dilema gitu Kamu masih bingung memutuskan Apakah kamu mau ke Bali sama orang lama Atau kamu ingin memulai sesuatu dengan orang baru Atau kamu juga sedang memang fokus sama keuangan kamu Dengan pentacle kamu Disini ada gambaran act of pentacle Jadi dibalik urusan cinta kamu Dalam kebingungan kamu memilih sesuatu Kamu juga sedang berfokus pada keuangan kamu Karir, kemapanan kamu seperti itu Sehingga kamu tidak peduli sama dunia luar Tapi terkadang ada orang di masa lalu Mengusik pikiran kamu lagi Dan juga ada orang di masa baru Atau di masa depan Yang sudah ingin kamu memberi jawaban kepada dia Seperti itu Atau sudah ingin melakukan komunikasi yang terbaru dengan kamu Jadi memang aku melihat ada seseorang baru Yang akan hadir untuk taurus Di kedepannya ya Mungkin di bulan September ini Seperti itu gambarannya Oke kalau untuk urusan asmara Nanti kita kupas di love reading ya Sekarang karena general reading Jadi kita kupas semuanya Waktunya tidak akan cukup nih Kalau membahas masalah percintaan Sekarang kita lihat energi dari taurus Seperti apa Untuk taurus di bulan September Ada apa untuk taurus di bulan September Ada apa untuk taurus di bulan September Ada door to spirit Jadi disini menggambarkan energi kamu Sekarang membuka pintu untuk meningkatkan nilai spiritual kamu Jadi banyak atau sebagian beberapa dari taurus Bulan September itu akan mengalami yang namanya Transformasi peningkatan dalam hal atau dalam sisi spiritual Jadi mungkin yang kemarinnya suka ngasal Akan lebih baik lagi Yang mungkin kemarinnya hidupnya kurang teratur Dan aku lihat September ini kalian akan lebih teratur lagi Jadi hal-hal dimana yang kalian dapatkan September ini adalah mengenai perubahan fisik Atau perubahan emosional kalian Dimana akan ada peningkatan spiritual Akan ada jenjang dimana kalian menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi Dalam menentukan sikap Dalam menentukan hal baik atau buruk yang singgah dalam kehidupan kalian Sementara di bottom of the decknya ada door to personal healing dan happiness Untuk bisa mencapai titik spiritual yang tinggi Atau setidaknya naik level Dibutuhkan sesuatu yang namanya adalah healing Mungkin saatnya kalian butuh healing Kalian butuh meditasi Kalian butuh kontemplasi terhadap diri kalian sendiri Personal kalian sendiri Antara kamu dengan alam semesta Atau kamu dengan Tuhan kamu Itu yang akan membuka pintu hati kamu Akan membuka pintu rejeki kamu Akan membuka pintu apapun yang di dalam hidup kamu Dimana itu akan menghadirkan sebuah yang namanya kebahagiaan Karena disini ada pelangi Saat kalian membuka pintu healing Dan kalian akan mendapatkan kebahagiaan Apapun itu Oke Jadi buang energi negatif dalam diri kalian Kita lihat lagi ada apa untuk Taurus di bulan September Tadi energinya ya Bagus sih energinya aku lihat Memang karena juga di sisi keuangan aku lihat Ada titik kenyamanan pada sebagian Taurus Oke sudah keluar satu Ada round and round Disini gambarannya kayak kalau ditarot itu Seperti wheel of fortune Jadi disini gambarannya gini Apapun yang kamu kerjakan Selama kamu niatkan itu untuk sesuatu kebaikan Maka kamu akan mendapatkan kebaikan Jadi roda-roda keberuntungan sebenarnya lagi berada di pihak kalian Tinggal kalian memposisikan itu seperti apa Kalian menempatkan keberuntungan itu seperti apa Jadi kalau memang kalian membuat keberuntungan itu ke arah yang baik Maka kalian akan menerima sesuatu yang baik gitu Tapi kalau kalian tidak memanfaatkan keberuntungan itu dengan baik Ke arah yang tidak baik Maka hal tidak baik juga yang akan kalian dapatkan Jadi kalau kalian berboros-boros untuk hal yang tidak penting Maka kalian akan terima risiko Kalian akan segera bokeh di akhir bulan Seperti itu Atau kalau kalian menyianyiakan cinta kalian Atau kehidupan kalian Atau hal-hal lainnya Ya itulah yang kita terima Jadi sistem tabur tuai Apa yang kita tuai Apa yang kita tabur sekarang Maka itu yang akan kita tuai kemudian Untuk bottom of the decknya Keseluruhan disini ada regeneration Regeneration Jadi regenerasi itu artian ada Ada kebangkitan Ada transformasi memang Jadi kalian harus bangkit dulu untuk bisa mendapat roda keberuntungan Jadi memang kalian disarankan healing Kenapa? Kalian harus membuang energi-energi buruk Energi-energi negatif dalam diri kalian Untuk menjadi seseorang yang baru Seperti lahir baru Reborn gitu ya Atau rebirth Dimana Saat kalian melakukan kebangkitan tadi Saat kalian jadi sesuatu yang baru Kalian sudah siap menerima segala sesuatu yang baik dari alam semesta Yaitu round and round Roda keberuntungan berada di pihak kalian Oke kita lihat lagi dari Oracle Monology Apa nih sarannya buat kalian Taurus It's time to action It's time to action Jadi sekarang waktunya kalian untuk beraksi Jadi yang tadi mungkin takut di zona lama Di kerjaan Di cinta Atau di karir Saatnya sekarang kalian action Pikirkan Bergerak Maju Jadi sekarang kita juga udah new normal kan Udah gak terlalu banyak batasan gerakan Asal kita hati-hati Dan saatnya kalian memang harus action Apa yang menurut kalian harus kalian lakukan Ya lakukan Yang terbaik buat kalian Jadi yang juggling tadi Atau sedang berpikir Atau lama-lama Jangan terlalu lama-lama berpikir Nanti kesempatan diambil orang Terlalu lama-lama berpikir Akhirnya kita gak jadi apa-apa juga Terlalu lama-lama berpikir juga Kita gak akan mendapatkan apa-apa Supaya mendapatkan hasil dari apapun itu Ya kita harus action Ya Bottom of the decknya ada The end of a cycle approach ya Jadi Gini Saatnya kalian harus meninggalkan siklus yang lama Jadi Kalian harus mengakhiri siklus-siklus yang Mungkin Buruk di bulan Agustus Hal-hal yang tidak baik di bulan Agustus Itu memang harus kalian lepaskan Jadi kalian harus memang Segera ambil aksi Lakukan itu Tindakan-tindakan terbaru Apapun perbaikan-perbaikan yang baru Untuk di bulan September Oke Taurus Kita lihat dari Romance Angel Jelas ya Ada pesan cinta apa dari Malaikat Cinta buat Taurus di bulan September Oke kita sudah dapat Disini ada unreguided love Ada cinta yang bertepuk sebelah tangan Cinta yang tidak terbalas There is not enough attraction to chemistry or chemistry to keep this relationship going Mungkin yang baru bubar yang baru putus mungkin karena tidak cukup chemistry antara kalian berdua Itu yang menyebabkan bubarnya kalian sehingga cinta yang kalian merasakan adalah yang seperti bertepuk sebelah tangan Seperti itu Jadi seperti tidak terbalaskan ya Sementara bottom of the decknya ada Let your friend help you Ask for and accept support from other Jadi jika memang kalian merasa kesulitan Atau jika memang kalian merasa sedang butuh bantuan teman Walaupun itu share Walaupun itu untuk sekedar bercerita Maka lakukan itu Jadi sesekali kita perlu bantuan teman Kita sesekali butuh cerita kepada teman Tapi dengan catatan Teman yang bisa dipercaya Bukan teman yang ngember Jadi sehingga dia memang apa yang kita ceritakan ke dia Dia bisa keep dengan baik Dia bisa simpan rahasia kita dengan baik Jadi memang benar-benar teman yang Sudah kalian percaya sekali Ceritakan kesusahan kalian Ceritakan masalah percintaan kalian Ceritakan apapun yang ingin kalian ceritakan Oke Taurus Nah Taurus aku rasa readingannya cukup sampai disini Aku rasa semoga udah komplit ya Aku sampai buka 4 orekle Untuk bulan September nih Bagaimanapun hasil readingannya Bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini Yang menurut kalian baik Silahkan untuk diadaptasi Dan menurut kalian jika tidak ada yang baik Atau ada yang tidak cocok Yaudah diabaikan saja ya Aku hanya berharap ini resonate dan bermanfaat Dan jangan jadikan suatu readingan menjadi putusan akhir Dalam kalian menentukan sikap atau menentukan suatu pindakan Aku hanya berharap semoga ini resonate dan bermanfaat buat kalian Taurus Terima kasih sudah menonton Bye Taurus Terima kasih sudah menonton!